Pemirsa satu unit ruko di Pasar 2 Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, selasa siang hangus terbakar. Kebakaran melukai seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun. Kepulauan asap memenuhi bangunan ruko yang terbakar di Pasar 2 Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Warga berusaha memadamkan api sambil menunggu kedatangan unit mobil damkar. Seorang bocah laki-laki yang merupakan anak pemilik ruko alami luka bakar karena sedang bermain di dalam ruko saat kebakaran terjadi. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik di ruang belakang ruko. Banyaknya bensin eceran di ruko membuat api membesar dan nyaris menghanguskan seluruh isi bangunan dan merampat ke rumah warga. Api dipanamkan satu jam kemudian setelah delapan unit tim damkar dikerahkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainews melaporkan.